Penirsa penerimaan peserta didik baru atau PPDB online untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK melalui protes dari kalangan orang tua calon peserta didik baru selama proses pendaftaran. Oleh sebab itu orang tua bersama dengan Ormas mendatangi kartor Dinas Pendidikan Kota menuntut evaluasi tahapan pendaftaran PPDB 2020. Penderimaan peserta didik baru atau PPDB yang dilakukan secara online untuk tingkat SD, SMP, SMA, serta SMK manual protes dari sejumlah orang tua calon peserta didik baru di Makassar. Sejumlah Ormas mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar Senin 6 Juli 2020 untuk melakukan aksi protes terhadap bisnik mengenai proses pendaftaran calon siswa yang dianggap penyulutkan. Sejumlah orang tua calon siswa mengeluhkan proses tahapan pendaftaran yang menyulutkan mulai dari jaringan lambat, server yang bermasalah, hingga update data alamat calon siswa yang tidak sesuai dengan data Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Selain itu, diduga banyak laporan orang tua siswa yang dimintai sejumlah uang untuk meloloskan calon peserta didik tersebut. Dari semua tahapan penerimaan peserta didik baru. Pendidikan Kota Makassar dan Pahadir hari ini, kita punya laporan dari orang tua calon peserta didik itu tidak mampu karena sesuai yang menjadi cara atau proses yang menjadi sekolah. Menurut prosesnya menjadi jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari. Kelihuan orang tua calon peserta didik baru disampaikan di depan Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru. Sementara, orang tua dan ormas meminta adanya evaluasi, baik perbaikan aplikasi, pemantapan jaringan dan server, hingga memperketat pengawasan di bagian operator PPDB. Dian Cahyadi, Senebis TV